guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau berbagi cara belanja di online shop di online shop aku pakai online shop sope jadi kalau teman-teman yang belum punya akun sope silahkan download di Google Play Store akun sope ini yang paling atas sope mega elektronik sell dan kalau sudah di download bisa langsung login dan dibuka aplikasinya kebetulan aku sudah download kita bisa langsung buka akun sopenya Tara jadi ini halaman pertama akun sope ku nah disini aku mau tunjukin Bagaimana cara belanja di sope tapi yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang belanja di sope aku ingetin jangan pernah bertransaksi dengan penjual di luar aplikasi ya guys karena kalau misalkan penjual sudah menawarkan apa namanya sudah suruh chat via WhatsApp itu patut dicurigai karena aku pernah tertipu di salah satu online shop waktu itu aku belanja jam itu harganya murah banget dan tiba-tiba aku di chat sama tokonya disuruh chat di WhatsApp kemudian setelah aku chat di WhatsApp dia suruh transfer uang nah pas aku udah transfer uang ternyata aku di blog di sope oke dan di WhatsApp pun aku enggak enggak di gubris lagi aku WhatsApp juga enggak pernah dibalas berarti fix itu aku tertipu guys tapi sejak dari dari situ aku udah udah apa ya kapok belanja sope kalau disuruh chat di WhatsApp oke kita langsung aja belanja disini ada paling atas ini ada ada kayak searching itu huawei diskon up to 2 juta kita klik aja itu dan kita ketik apa yang mau kita belanja misalkan aku mau beli tripod kita tinggal klik kita tinggal ketik tripod aduh tripod sini nak Ejana jatuh nak sih sayang tinggal ketik tripod kita tunggu beberapa beberapa menit nah bakal keluar banyak banget jenis tripod ini tergantung merek dan kualitasnya ya kalian bisa pilih mau tripod yang mana silahkan bebas ya Nah di sini banyak harganya macam-macam ada 15.000 ada yang 33.000 ada yang 97.000 ada yang 95.000 so for information kalau mau belanja di sope kalian lihat dulu tokonya ya harus diperhatikan betul-betul tokonya usahakan belanja di toko yang sudah ada starsellernya maksudnya starseller berarti toko itu sudah lama berdiri dan sudah sudah banyak pengikutnya kemudian bagus pelayanannya makanya dia di dikasih starseller oleh aplikasi sope biasanya aku jarang dan nggak pernah sih belanja di di toko online yang selain starseller atau shopee mall ya aduh guys jaringannya jelek aduh apaan sih kita balik lagi kita klik lagi tripod oke di sini nah disini ada pilihan beli sekarang di kanan paling bawah beli sekarang kita klik beli sekarang kemudian ada jumlah kalau mau beli 5 10 15 kita klik tambah aja sampai sesuai dengan yang diinginkan aku beli satu aja kemudian klik beli sekarang nah disini belanjaanku sudah masuk di keranjang lihat di pojok kanan paling bawah ada tulisan check out kita klik check out oke disini masuk ke pembelanjaanku disini aku udah setting alamat rumahku ya di atas ini so kita lihat ini harga ongkirnya kita klik nah disini ada macam-macam ada yang 52 ribu ada 62 ribu ada yang 69 ribu jadi biasanya aku pilih yang paling murah ya kita klik si cepat halu kemudian klik konfirmasi nah habis itu kalau kalian mau kalau kalian ada voucher gratis ongkir bisa klik disini gunakan atau masukkan kode klik nanti disini akan banyak banget voucher gratis ongkir tapi aku tidak berlaku karena aku tidak pakai sopipay ya oke nah setelah itu kita lihat paling bawah ada metode pembayaran kita klik metode pembayaran disini banyak banget pilihannya kalian mau bayar di transfer bank kartu kredit alfa indomaret terserah kalau aku biasanya pakai transfer bank kita klik transfer bank nah disini ada pilihan di check otomatis dan di check manual nah biasanya aku pakai BNI di check otomatis maksudnya disini di check otomatis so setelah kalian bayar transfer bank nanti di mbanking internet banking atau di ATM itu sopay langsung otomatis ngecek pembayaran kalian lanjutkan kalau kalian pilih yang manual berarti kalian harus upload gambar bukti pembayarannya nah setelah itu sudah total pembayaran 147 buat klik buat pesanan nah disini akan muncul total pembayaran bentar total pembayaran 147 ribu ada nomor virtual account kalian tinggal salin aja nomor virtual account ini dan nanti bisa langsung dimasukkan di mbanking atau di ATM untuk pembayarannya oke kita klik oke kalau misalkan sudah disalin klik oke kita lihat di profil kalau misalkan kalian belum transfer berarti statusnya disini adalah belum bayar kalau kalian sudah transfer nanti otomatis di check sama sopay dan barangnya itu statusnya akan dikemas kalau kalian kalau barang kalian sudah dikirim nah statusnya akan dikirim kayak gitu oke jadi gampang banget kan belanja disope so buat teman-teman yang menurut kalian video ini bermanfaat bisa di like comment and share video aku ini jika bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya semoga bermanfaat dan see you bye bye